Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari jamaah Tentang hukum miniling ya, miniling Apapun jenis lembaga keuangannya, intinya dia miniling Jasa transfer uang dan seterusnya, pengambilan uang dan seterusnya Maka ketika menjawab ini ada dua jawaban agar tidak salah paham Yang pertama kita jawab dulu bagaimana hukum menyimpan uang di lembaga keuangan konvensional Karena untuk miniling ini kebanyakan menggunakan bank konvensional Maka kita harus lihat dulu akadnya Kalau akad yang kita lakukan adalah akad pinjam-meminjam dalam tanda kutip Maksudnya kita menyimpan uang di bank, terus akadnya Kemudian kita dapat bunga dan seterusnya Maka ini kan sudah jelas hukumnya haram, nggak boleh Tapi kalau kita menggunakan miniling ini ya Miniling dengan sistem kita harus buka rekening dulu ya Di bank konvensional Kemudian setelah buka rekening Di situ juga ada kesepakatan bunganya dan seterusnya Dan pas itu ada maka berangkat dari situ sudah mulai kita melanggar aturan Allah Nah kita belum bicara minilingnya ya Kita mesti bicara modal yang Anda masukkan ke bank tersebut Maka ketika modal yang Anda masukkan ke bank tersebut Dengan sistem yang sebagaimana saya jelaskan Mesti ada bunganya dan seterusnya lewat bank konvensional dan seterusnya Maka dari situ sudah salah Sudah nggak boleh Itu dari sisi modal dulu ya Kita modal Kemudian dari sisi minilingnya Apapun jenis banknya Ketika pekerjaan Diawali dengan modal yang dilarang oleh Allah Dalam hal ini kita menyimpan di lembaga keuangan konvensional Dan kita mendapatkan bunga Maka kembalinya kepada dalil yang sifatnya umum juga Janganlah kita saling bekerja sama dengan dalam hal ismi Keburukan Wal udon dan kejahatan Ini berawal dari sini Maka ketika kita ingin membuka miniling Kalau hukum dalam hukum positif mungkin boleh-boleh saja Tetapi dalam hukum agama berawal dari dana yang kita simpan sebagai modal itu Di bank apa dulu dan sistem akadnya apa gitu Tetapi saya dengar kabar hari ini Ada akad yang bisa menghilangkan bunga Ya Nanti kita coba saja Silakan pelanggan atau orang yang mau coba silakan Tetapi secara umum Berarti kita membuka atau membantu lembaga keuangan tersebut Yang ada unsur ribanya Untuk menjadi cabang Setidaknya kan miniling ini adalah cabang kecil Cabang kecil dari bank konvensional tersebut Maka yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan adalah Hilang keberkahan dari usaha yang kita buka tersebut Kalau mungkin lihat untungnya Masya Allah luar biasa 15 ribu sampai dengan 20 ribu Satu kali transfer, satu kali ambil dan seterusnya Tetapi kita bukan mencari banyaknya keuntungan Setiap usaha kita kan kita buat untuk makan anak kita, istri kita, keluarga kita dan seterusnya Kalau kita awali dari hal yang dilarang oleh Allah Tentu hilang keberkahan Kalau sudah hilang keberkahan untuk apa gunanya banyak harta, banyak uang Tetapi kemudian tidak menyebabkan hidup kita tenang Hidup kita nyaman dan seterusnya Maka dari kami menyampaikan kepada anda semua yang ingin membuka bisnis itu Saya bukan ingin menahan anda untuk tidak melakukan bisnis Silahkan Tetapi tugas saya hanya menyampaikan Apa itu? Sam'an wa ta'atan Orang mu'min itu ketika ada perintah Allah dan Rasulnya Bahwa ini dilarang dan ini tidak Dia dengar dan dia taat Tapi kapan kita hanya cuma dengar saja dan tidak taat Berarti dia bagian orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Dan dia ingkar terhadap aturan-aturan Allah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Jelas hukumnya tidak boleh Atau ada unsur keharaman di dalamnya Karena berawal dari akad yang tidak jelas di awal Tetapi kalau mungkin nantinya ada bank syariah yang membuka seperti itu Kenapa tidak? Tetapi hari ini ketika ada orang yang sudah terlanjur Membuka mini link dan seterusnya Lalu bagaimana? Yang penting tugas saya menyampaikan bahwa ini tidak boleh Ini boleh Maka kami hanya menyampaikan Memperingati kepada Anda semua Kalaupun hari ini ada yang sudah jalan Ya untuk mendapatkan keberkahan berhenti Tapi kalau Anda Ah Ustadz Eman-eman atau rugi setelah mau berhenti Ya itu urusan Anda Tetapi jelas hukum dalam Islam Harta yang kita awali Usaha yang kita awali Dari hal-hal yang tidak baik Maka berefek kepada keluarga kita Penghasilan kita dan seterusnya Mungkin demikian ya Kurang lebihnya Nanti bisa kita sharing lagi Ada pertanyaan dan seterusnya Di channel Abmar TV Atau Abmar Official Demikian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!